Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku disini mau memperkenalkan produk yaitu adalah Men's Bag, adalah gantinya pembalut yang biasa kalian pakai, ya kalau misalkan lagi halangan, jadi sekarang aku mau review tentang Men's Bag ini, karena kita harus sudah memperkenalkan pembalut-pembalut yang biasa kita pakai. Nah pasti banyak dari kalian yang sampai sekarang masih menggunakan pembalut kain atau pembalut yang dapat kita temukan secara fitbas di filmakan atau sebagainya. Dan sebenarnya kita juga tahu bahwa pembalut tersebut itu mengandung bahan-bahan kimia, seperti diantaranya warin, diopsin, seransi tetis, dan juga adikin petokunia. Meskipun begitu, sebenarnya pembalut itu aman, tetapi pembalutnya itu yang dibatasi perjalanan, kita harus ganti selama sehari itu bukan hanya satu sampai dua kali ganti, tetapi sampai tiga sampai mantap kali ganti. Dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kelebihannya kalau misalkan untuk pembalut yang biasa kita pakai, yang ditemukan di mana-mana, itu berupa disposable. Jadi kalau misalkan kita sekali pakai, itu bisa kita langsung buang, sehingga tidak ribet atau gimana. Dan cepat juga ya, kalau misalkan yang men's best itu kan udah mah dicari susah, terus juga kayak yang mahal juga harganya awalnya gitu, tapi kan bisa dipakai berulang-ulang. Di sini kalau alasan aku pribadi, kenapa aku coba ganti menggunakan in-space, soalnya aku pikir, aku tuh sering banget ya ngerasain, kayak yang kalau misalkan lagi halangan, itu kan lembab ya kondisinya. Terus kan kita menggunakan pembalut yang biasa kita pakai, itu kayak pembalut yang kapas gitu. Itu tuh kayak yang, kalau misalkan embal tuh kayak yang jadi ketol-ketol duo, terus juga kayak yang suka iritasi gitu kan, jadi kan nggak enak, bukan? Terus jadi ya pas, terus juga kan karena ada yang bahaya juga kan, ada beberapa merek yang enak diklaim berbahaya. Oke, daripada kelamaan, mari kita review aja kayak gimana misalkan ya. Tada! Ini kayak gini, ini aku beli yang buat daily dan juga yang buat light. Ini tuh yang buat daily, yang buat daily itu kayak gini, panjangnya itu 26 cm. Nah, ini tuh jadi buat nanti yang di area yang itunya, terus ini tuh bagian belakangnya. Nah, nanti jadi ininya tertinggal bisa dilepas-pasang gitu di bawahnya, jadi nggak akan kemana-mana. Nah, terus juga ini motifnya cute banget sih kayak yang karakter gitu, ini apalagi ini juga. Lucu banget, sumpah banget. Kaliannya keren-keren, nggak terlalu semua, keren-keren yang enak. Jadi ini lucu-lucu banget, dan ini tuh menurut aku meskipun awalnya mahal, tapi enak lihat kesanannya nggak kalah hemat. Karena ini tuh bisa dicuci emang sih, kalau misalkan yang kayak gitu, ya lebih tebel gitu loh. Gak kayak yang biasa, tapi ada juga yang misalnya. Nah, ini tuh, ini aku membeli yang ngerak asa. Ngerak asa ini adalah kembali dari bikini sudah bisa dicuci emang, dan dapat dipakai kembali sebagai mengganti kembali cipari pakai. Nah, jadi gitu, jadi nih, misalkan kekulih gitu, bahan bawahnya, eh bahan dalamnya, bahan dalamnya ini itu dari kaos PE. Kaos PE itu bahan flashnya gitu loh, berarti kayaknya ceket-cet gitu, ceket bahannya flashnya gitu kan. Baru itu bahasanya flash, flecek, ini biasanya FLECE gitu. Nah, terus ini sebagai outernya, bahannya itu, ini tuh bahannya kain karbun yang haus. Ini kain karbun yang haus, terus ini tuh kayak watung hukum. Nah, terus ini tuh di dalamnya juga ada, dalam ini tuh flash juga. Terus ini juga ada anti tembusnya, dari sini tuh pakai snap button. Sejak sekian di video, semoga kalian akan menggantikan video ini. Semoga kalian akan menggantikan video ini. Semoga kalian akan menggantikan video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!